Kepal pesiar tenggelam Rekor muri mewarnai Di segmen akhir kami akan mengajak Anda menyaksikan nasib petani yang terpaksa harus beralih profesi karena sawahnya mengalami kekeringan. Halo selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Selain tiga informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pekalongan hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Pekalongan menyajikan informasi tegas terarah dan menumbuhkan harapan seputar Pekalongan dan sekitarnya. Bersama saya, Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya. Saudara cuaca buruk dan ombak besar di Laut Jawa memakan korban. Sebuah kapal pesiar yang hendak menuju Bali, nyaris tenggelam, dihantam ombak besar di perairan Indramayu. Sempat terombang ambing beberapa hari, kapal berisi dua orang anak buah kapal itu akhirnya diselamatkan. Nelayan yang lewat dan ditarik ke perairan Pekalongan. Kondisi kapal pesiar bernama Indah Kris ini nyaris seluruhnya tenggelam saat memasuki muara perairan Pekalongan. Dua peraun nelayan yang menariknya dengan tali nyaris tak mampu bergerak. Sementara sejumlah orang tetap berada di kapal dan berusaha membuat kapal tetap terapung dengan tujuh badrem. Untuk menghindari tetap berat, kapal nelayan yang lalu lalang, petugas harus memandu kapal yang hendak memasuki muara ataupun keluar dari muara. Kapal ini rencananya hendak menuju Bali dari pantai Mutiara, Jakarta. Namun, di perairan Indramayu, kapal diterjang ombak yang cukup besar hingga oleng dan bocor. Setelah sempat diperbaiki, kapal bisa melaju kembali. Namun di perairan Pemalang, kapal pun tenggelam. Beruntung, ada kapal nelayan yang menyelamatkan dua awaknya dan menarik kapal ke perairan Pekalongan. Ada empat mesin, saya mematikan dua mesin, jadi kita pakai dua mesin saja, jalan tujuh, lapan not saja. Karena untuk menghemat waktu, kalau saya harus turun, menyisir daratan, nanti naik itu kan saya habis 100 mil. Jadi alternatif saya untuk menghemat bahan bakar, saya langsung tembak lurus ke utara Jepara. Kapal Indah Kris, ini bertolak pada hari Jumat, dari pantai Mutiara, Jakarta menuju Bali. Menuju ke Bali ini ya, kapal diketawit terjang ombak, di perairan mana itu? Di perairan Indramayu ya. Saat ini, kapal sedang terus ditarik untuk dibawa ke dok untuk diperbaiki. Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan Beralih ke Demak, saudara, sebuah truk bermuatan pupuk hangus terbakar di jalur pantura Demak. Diduga muatan yang mudah terbakar itu terkena api saat bantrek meletus dan mengeluarkan percikan api. Sebuah truk dengan nomor polisi AG8421US, syarat muatan pupuk, Senin sore kemarin, terbakar di jalur pantura Demak, tepatnya di desa Onggorawi, Demak. Meskipun api membakar bak berikut muatannya, namun sejumlah kendaraan tetap melaju kencang di samping truk yang terbakar tanpa peduli sedikitpun. Pengembudi truk saat kejadian justru memilih kabur, menyelamatkan diri ketika api mulai membakar seluruh muatan. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi berinisiatif menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak kurang dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah membakar seluruh badan truk. Proses evakuasi pemadaman api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kondisi ini mengakibatkan arus terlalu lintas di jalur pantura sempat bajet hingga 5 km lebih. Dari hasil penyelidikan anggota setelantas Polon Reservak, penyebab utama truk terbakar lantaran kelebihan muatan. Kondisi ini menyebabkan ban truk pecah hingga pelek ban bergesekan dengan aspal, mengeluarkan percikan api dan langsung membakar ban truk bagian bawah hingga api berkobar. Kasus ini ditanggani oleh jajaran Satu Lantas Polon Reservak. Susmin Tarta, Kompas TV, Kabupaten Demak Kita ke Sukoharjo, Saudara. Akibat sering terkena hujan dan banjir, tanah dan jalan di desa Tegal Sari, Sukoharjo, Amblas. Semakin lama, Amblasnya jalan ini semakin dalam, meski sudah coba diperbaiki oleh warga. Warga khawatir hal serupa akan terjadi juga pada rumah mereka dan mengancam keselamatan mereka. Beginilah kondisi jalannya Amblas. Longsoran jalan ini sudah sangat mengkhawatirkan pada rumah warga sudah terancam ambrol. Jalan sepanjang 45 meter ini dengan lebar 3 meter, Amblas pelan-pelan sejak 20 tahun yang lalu. Kini jalan Amblas sampai 1 meter lebih. Berbagai upaya sudah dilakukan dengan cara ditambal dengan bronjong batu-batu, namun selalu Amblas lagi. Upaya terakhir pada tahun 2016 yang lalu, ditambal dengan bronjong batu lagi, namun baru setengah bulan jalan itu Amblas lagi. Akhirnya, jalan yang dilalui ratusan warga ini dibiarkan rusak sampai sekarang. Warga mengaku was-was bila hujan dan banjir. Dirinya berharap jalan ini bisa segera diperbaiki. Ini tanahnya kenapa ini, Bu? Saya enggak tahu. Longsor? Longsor? Amblas sama itu ke tengah sungai. Ketengah sungai. Itu udah berlangsung berapa lama ini? Yang pertama ya sekitar 20-an tahun. Terus kedua ya kira-kira 2016 itu. Terus terakhir ini Desember kemarin. Desember kemarin. Isinya Amblas saja. Dari warung hujan, ada air, setelah sungainya surut, Amblas. Pelan-pelan Amblasnya. Berapa panjangnya ini, Pak? Ya panjangnya kira-kira itu dari selatan sampai utara itu ya 50-an meter. Berarti ini jalannya sudah enggak bisa dilewati ya, Pak? Enggak bisa. Sudah mulai Desember. Jalan yang bersebelahan dengan sungai ini, menurut keterangan perangkat desa, sebetulnya tanggung jawab Balai Besar Sungai Bengawan Solo. Namun saat ini, instansi tersebut belum juga turun tangan. Nani Hastuti, Kompas TV, Sukoharjo. Kini kami hadirkan jalan solat selengkapnya bagi Anda yang berada di wilayah Pekalonga dan sekitarnya. Rekulmuri Lomba mewarnai. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.